Kemudian dari Semarang ada wali kota Hendra Prihadi yang menekankan komitmennya untuk mencetak banyak penghafal Quran. Wujud komitmen tersebut salah satunya dengan meminta agar rumah Tafidz di Semarang bisa bersinergi dengan pemerintah kota. Wali kota Semarang menghadiri peletakan batu pertama rumah Tafidz Yayasan Rudotul Muhlisin di Kelurang Tandang, Tembalang, Kota Semarang. Wali kota mengharapkan setiap pengurus Yayasan Rumah Tafidz bisa berkomunikasi untuk mengajukan usulan pembangunan kepada pemerintah kota Semarang. Sehingga jika nantinya dapat didukung oleh pemerintah kota, pembangunan akan lebih cepat selesai. Di sisi lain, pembangunan juga berkaitan dengan lingkungan sekitar yang bermanfaat untuk kelancaran aktivitas rumah Tafidz. Jadi kalau hari ini Panjedengan membuat sekolah Tafidz, maka tidak hanya adik-adik kita, anak-anak kita yang kemudian pinter membaca, menghafal, dan juga memberi contoh di dalam kegiatan sehari-hari. Tapi lingkungannya juga akan berkah, kotanya juga akan berkah, dan insya Allah Semarangnya semakin lebar. Soal hal yang terkait dengan pembangunan ini, kita bisa diskusikan. Ngomong wali kotanya sedulur ini dengan ini, ya kenapa. Buluran tolong dicatat ya. Minggu depannya tolong diingetin saya untuk menyampaikan ke PU supaya kirim alat ligo kecil di sini, untuk bisa menata lahan ini. Insya Allah nanti dari kompletah kota Semarang juga bisa bantu. Jadi orang limang tahun, tolong tahunnya sedar lebih. Terima kasih telah menonton! Selain berkunjung ke pembangunan rumah Tafidz di Tembalang, wali kota juga meresmikan rumah Tafidz di Keluruhan Purwoyoso, Kecamatan Ngalian. Wali kota menekankan banyaknya penghafal Al-Quran di kota Semarang dapat membawa limpahan berkah. Tidak hanya bagi santri, namun juga untuk lingkungan serta kota Semarang sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!